Canon 1400 lensa ini mengalami kerusakan di autofocusnya tidak jalan Buat agan-agan yang pakai lensa apapun Canon N-series yang berultrasonic motor Ingin autofocusnya tetap normal dan awet, saksikan video berikut Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel ini Kali ini kita juga tidak membahas masalah kerusakan-kerusakan yang Ini lebih ke buat agan-agan yang pada saat ini sudah spesial banget Dalam perawatan lensanya sudah oke lah ibaratnya itu Dalam hal menjaga biar tidak berjamur, sudah penyimpanannya oke Di dry box, dry cabinet, segala macam, sudah oke banget Akankah lebih sempurnanya lagi jika agan-agan menambah satu lagi Masukkan dari saya, jadi itu akan membuat lensa-lensa agan lebih awet lagi Sebetulnya saya bisa langsung saja ngomong Begini-begini-begini selesai masalahnya, tidak perlu panjang-panjang Tetapi saya maunya itu agan-agan mungkin banyak-banyak juga bertanya kepada orang Ada istilah malu bertanya sesat di jalan itu dulu ya Tapi kalau sekarang, kalau bagi saya itu terlalu banyak nanya juga malah bikin mumet alias tambah nggak jelas Jadi saya menjelaskan ini, agan-agan pikir betul atau tidak Jadi mana yang menurut pemikiran agan-agan itu masuk akal, silakan agan-agan ambil yang itu Oke Jadi saya takutnya nanti agan-agan bertanya ke tukang biasa yang Eh katanya si ini kalau ini begini-begini-begini Ah nggak kok, nggak apa-apa punya gue Itu banyak di kolom komentar saya pun ada Kemarin saya juga nggak paham maksudnya apa Saya nggak mau ibaratnya itu terjadi sama agan-agan Kalau saya langsung ikuti cara ini Akan membuat lensa awet Terus agan-agan ngikutin gitu Nggak paham maksudnya apa sih Tapi ngikutin aja gitu loh Saya nggak mau seperti itu Saya akan mengajarkan alasannya kenapa Ya, oke agan-agan Jadi Pahami dulu Pahami dulu lensa yang agan punya itu Rata-rata Apalagi yang L-series Itu pasti dia pakai ultrasonic motor Nikon, Canon Tamron, Sigma Itu sama Jadi beda istilah aja Tapi sama Kalau dalamnya kita bongkar-bongkar Seperti ini juga dalamnya sama Jadi Pahami dulu Ultrasonic itu apa Baru agan-agan Saring Betul nggak sih yang saya bilang tadi Jadi begini Motor lensa itu Kebetulan ya Pak Sampai saat ini video ini dibuat Sebelum ada yang namanya STM Itu tuh cuma dua lensa Ini sebenarnya video udah pernah saya bikin Tapi Kemungkinan waktu itu Saya terlalu banyak Ngebandingin motor Jadi Agan-agan tidak berpusat di Lensa agan punya motor Pakai sistem apa Jadi Ya mungkin video ini saya bikin Sekarang Buat agan-agan yang perawatannya sudah oke banget Tambahin lagi satu begini Itu akan lebih oke lagi Ya Jadi mungkin buat agan-agan Terutama sih Terutama itu Paling banyak itu Situasi sekarang kan PPKM Sebelum PPKM pun Biasanya itu Paling banyak itu Service autofocus itu PH-PH Yang Rental Yang nggak bergerak Situasi sekarang Jadi Itu paling banyak Terjadi kerusakan di Autofocusnya Oke ya agan-agan Sebetulnya ya Sebetulnya itu Ada dua sih Sebetulnya Memang betul Memang betul Autofocusnya mati Tapi Paling banyak itu Dari kejadian yang saya Berhubung situasinya Sekarang ini lagi PPKM Itu justru Lensa agan itu Justru tidak pernah dipakai Ya Jadi intinya itu Ini garis besarnya ya Agan-agan Ini Ini saya masuk ke garis besarnya Jadi Buat agan-agan Yang perawatan lensanya Sudah oke L-series Sigma Art Terutama Sigma Art itu Yaitu Sigma Art itu Paling Autofocusnya itu Paling Gampang sekali Itu gak lama lagi Gak lama lagi Gak lama lagi juga Agan-agan Service Sigma Art Service Sigma Art itu Autofocusnya itu Itu perlu perawatan Khusus Ya Yang pakai Sigma Art Kebetulan Kalau agan-agan Nonton video ini Agan-agan Ikuti Langkah saya Mudah-mudahan Awet Nanti Agan-agan Silahkan komentar Kalau memang Itu awet Ya Kasih tahu Teman-teman juga Kalau memang Tapi terserah Agan-agan lah Oke Jadi gini Untuk Canon Sigma Art Dan apapun itu Biasakanlah Dalam waktu 7 hari Paling lama 2 minggu lah Kalau bisa Itu lensa Agan Agan masukin Ke body Berat Agan masukin Ke body Terserah Agan Mau pakai foto Juga terserah Mau enggak Juga enggak Apa-apa Kalau memang Enggak ada Waktu Masukin ke body Posisikan Di autofocus Enggak usah Cari fokus Agan-agan Tutup pakai tangan Begini aja Yang penting Autofocus Yang main Begini Itu Begitu Lakukan Ini 5 kali Atau 6 kali Yaudah Tapi kalau Agan-agan Mau foto Ya silahkan Udah itu Agan-agan simpan Lagi di Dry cabinet Kenapa Agan-agan Harus Lakukan itu Kayak Kurang lebih Jadi kayak Mobil ya Mesti dipanasi Sebetulnya Motor USM pun Sama Kebanyakan Dari kita itu Jarang Mengaktifkan Khususnya Buat orang-orang Yang video Biasanya Apalagi Yang namanya Pakai Sony Pakai Metabon Ini pasti Rata-rata Posisi Autofocus Itu di Manual Focus Karena Agan-agan Semua mainnya Dari sini Jadi ini Mungkin Udah Lama Banget Agan-agan Gak pernah Main Autofocus Dan Percayalah Begitu Mau pakai Autofocus Autofocus Jadi Mati Saya Saya Yakin Agan-agan Ada yang Kalau memang Ada yang Betul Mengalami Mati Seperti ini Silahkan Komentar Di bawah Mungkin Buat teman-teman Yang lain Juga Itu berguna Mungkin Beli lensa Itu kan Bukannya Murah Gitu loh Padahal Perawatannya Sederhana Ya Kalau gak Mau seminggu Minggu kedua Minggu kedua Agan-agan Taruh di kameranya Autofocus Jalanin 5-6 kali Udah Masukin lagi Itu doang Sebetulnya Itu perawatannya Sekarang Agan-agan Harus tahu Kok bisa Tuh Saya sudah Di kamera Sony Apapun Di kamera Canon Walaupun Posisinya Di manual Fokus Kan Saya mainin Fokusnya Tuh Buktinya Bergerak Kok Tuh Ya kan Pasti Agan-agan Yang Pengen Ada yang Biasanya Komentar Di Youtube Yang Yang gak Percayaan Pasti Enggak 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 Ini Saya bikin Video ini No Debat Yang Mau Ngikutin Terserah Kita Pakai Logika Aja Jadi Kalau Saya Nerangin Seperti Ini Saya Bilang Sering Sering Agan Dua Minggu Sekalilah Paling Lama Dua Minggu Sekali Agan-agan Hidupin Di Kameranya Jalanin Autofocus Udah Agan-agan Simpan Lagi Sekarang Kita Jawab Yang Buat Orang-orang Yang Bawel Tadi Yang Bilang Lensa Saya Gak Apa Kita Jawab Oke Agan-agan Main Di Sony Pake Adapter Main Di Manual Focus Gue Kalau Video Dia Berjalan Infinity Ini Berjalan Tulisannya Ini Bergerak Apa Bedanya Autofocus Kan Sama Ngerakin Ini Juga Tulisannya Tulisannya Juga Muter Saksikan Ya Baik-baik Nih Liat Ini Buat-buat Yang Bawel Bawel Nih Nih Saya Udah Kasih Tanda Nih Saya Udah Spidol Nih Saya Spidol Nih 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 Loh Duh Kamera Gue Nggak Fokus Lagi Nih Ini Udah Saya Spidol Nih Ini Manual Focus Nih Ini Spidol 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 Sekarang Saya Gerakin Manual Focus Agan Agan Lihat Ini Yang Ultrasonic Ini Ini Berjalan Apa Nggak Sekarang Kita Gerakin Manual Focus Ya Set Manual Focus Sudah 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 Tidak Autofocus Masih Disini Loh Kita Putar Lagi Balik Set Ke Bawah Dia Masih Disini Ya Tuh Tuh Jadi Buat Yang 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 Cuma Bisa Ngasih Tips Kalau Bisa Jangan Jangan Jadi maksud saya Buat agan-agan yang mau ngikutin ini Silahkan Lihat ini maksud saya Kenapa harus dipanasin Jadi saya bukan sekedar ngomong Panasin ikutin enggak Nah agan-agan lihat ini Ini kurang apa lagi Kalau agan-agan disini masih kurang paham Ya kelewatan Ini ibaratnya sama kayak kopling mobil Sama persis Jadi kalau agan-agan mau main manual Itu sebetulnya tidak efek Kenapa? Karena motor fokus Sama besi yang nguter ini Tidaklah bergerak Dalam arti kata yang bergerak ini Cuma manual fokus saja Jadi dia tidak bergerak Seandainya ini saya tusuk di mainboard Dan ini mendapat aliran setrum Maka Motor ultrasonic ini USM ini Jadi bolong-bolong-bolong ini Min plus Min plus Min plus Ini akan ada Ada arus yang masuk Maka ini posisinya akan Ngangkat sedikit banget Set gini Nah yang berputar tuh ini Ini berputar Ini gigit Jadi dia ngikut Jadi kalau motor ini muter Itu tuh seperti ini Nah Ya Ini kan ini Nah ini jalan nih Tuh ini ke atas Ini ke bawah Jadi Yang yang masih Enggak percayaan Terserah Jadi Itu yang pertama Yang kedua Ini kalau sampai masih Enggak memudeng juga Ini saya bongkar nih Ini padan motor USM nya normal nih Nih Buat Buat yang tadi Agan puter manual tadi Yang katanya pakai Pakai metabon Segala macam itu Nih Ini kalau dia Enggak diteken Ada pair Dia enggak bergerak Jadi kalau main manual itu Dia tuh yang bergerak tuh Cuman ini doang Manual ini doang Tapi motornya Dia tidak berjalan Nih Ini motor USM Dia menggerakkan ini Besi Set Posisinya begini Nah Oleh karena jangka Waktu yang lama 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 Ini sebetulnya Antara dua Memang rusak Udah lemah Atau Kebanyakan itu Nempel Mungkin karena Dalam jangka Waktu yang lama Mungkin ini korosi ya Jadi dia nempel Ini nih Kalau nempel itu Jadi sama aja kayak Dia enggak bisa bergerak Udah-udah Kayak nyatu Kalau agan-agan Udah dalam jangka Waktu yang lama Begitu ini Enggak bisa bergerak Yaudah Autofocus nya jadi Enggak bergerak Ya Ini sebetulnya Bisa diukur juga Motornya Masih hidup Apa enggak Bisa sebetulnya Tapi intinya Kita enggak membahas itu Intinya Dengan agan-agan Sering Melakukan Taruh Lensanya Di body Maka motor ini Akan bekerja Set Sehari Apa Seminggu Nanti pas minggu Kedua Begini aja Jadi dia enggak sempat Yang namanya itu Nempel Oke Agan-agan Ini tips Saya yakin Enggak ada yang Mengasih tahu Tips beginian Buat agan-agan Kita pasang dulu Ini lensa normal Sebetulnya Cuman itu aja Buat agan-agan Silahkan Yang mau ngikut Silahkan diikutin Yang Enggak juga Enggak apa-apa Yang Terutama Yang pakai Sigma Art Itu Kalau bisa Lebih rutin Dijalanin Itu dia punya motor Karena Sigma Art itu Bener-bener Motornya itu Berat sekali Kalau dia kerja Itu dia Ngangkat Satu gondol Optiknya itu Berat sekali Jadi Yang pakai Sigma Art Saya yakin Banyak bermasalah Di otofokus Terus Apalagi ya Itu aja Buat teman-teman Jadi Saya kasih Satu sedikit tips Buat agan-agan Perawatan udah oke Lensanya no jamur Tulisannya masih oke Karitnya masih kenceng Ditambah lagi Perawatan autofokusnya Yang saya bilang tadi Jadi agan-agan sering-sering Panasin itu Autofokusnya Jalanin Udah menjadi Sempurna Investasi Lensa agan Karena apa Karena paling enak Ya Kalau gimana Enggak enak Misalnya Agar beli lensa ini Dari baru Ada beberapa orang itu Yang betul-betul Maunya itu Perfect ya Sempurna Jadi kalau lensa Udah dibongkar itu Kayaknya Kayaknya gimana ya Tahan dia melakukan Lensa dijual Dia beli lagi Padahal belum tentu Lensa yang dia beli itu Lebih baik dari lensa dia Sebelumnya Jadi Nyesek banget Kayaknya Kalau dia udah melakukan Perawatan yang sebegitu Bagusnya Kok ada-ada aja Motor USMnya Jadi mati Kalau motor USMnya Menjadi dimati Mau gak mau Gue bongkar habis Jadi Dari tips yang Oke ya Tips yang Seringan itu Bisa membantu Agan-agan Ya Oke agan-agan Yang mau subscribe Silahkan dibantu Silahkan komen Kalau ada yang mau bertanya Silahkan bertanya Pasti akan saya jawab Hmm Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video